hai 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 Rosy lagi di rights dari farm lagi mau pesen ice-cream ini loh cute banget tempatnya kayaknya kayak bas yang udah lama gitu loh order dan pick up ini lokasinya ada di Woonsocket atau North Smithfield Rhode Island ada bakery nya juga tapi kali ini aku mau pesen ice-cream kalian macem-macem klasik natural topping sundae pilih yang mana ya waduh itu enak bener itu klasik sundae itu oh so can i please get the apple creep sundae one please any toppings uh no thank you and do you want the apple crisp ice cream what is that do you want our apple crisp ice cream would you like to do a different flavor inside of that um the one that you have thank you anything else that's it 1924 okay are you a member of her loyalty program no i'm not aku udah pesen orderku nomor 42 tinggal tunggu aku pesen apple uh crispy caramel sundae nggak tahan pengen ngobain mungkin dengan cherry on the top ini loh sundae ku apple creeps caramel sundae it's so good it is so good the apple nya itu fresh berasa banget ya pokoknya hmm oh iya tadi aku tuh abis 19 dollar untuk sundae ini oh iya tadi aku tuh abis 19 dollar untuk sundae ini jadi hmm rice dairy farm ini berada di perbatasan unsaket dengan North Smithfield dairy farm rice dairy farm ada hewan-hewan piaraannya jadi mereka tuh jual di bakerynya jual kayak dairy kayak susu bakery bakerynya juga enak-enak nanti apan-kapan ya kita masuk ke dalam hmm enak banget enak banget ini kunci mobilnya ngeganjol hehehe yang mau order itu di sebelah sana tapi aku makan nya disini disini tuh ada kayak piknik table lumayan bisa santai-santai sambil menikmati sundae dari wright's dairy farm ice cream scoop jadi teman-teman yang kebetulan di Rhode Island atau lagi lewat di Rhode Island atau lagi berkunjung silahkan nampil di wright's dairy farm bakery and ice cream scoop tengah ya yang 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 ini tuh kayak ada doughnya selain apelnya yang crispy yang tender berasa ada sinamonya juga terus di atasnya tuh kayak whipped cream pake sprinkle breadcrumbs, breadcrumbs like cookie so good disini kira-kira ada sekitar lima atau enam kursi bench kayak picnic table itu hanya satu yang kosong jadi disamping-samping ini banyak orang jadi rice dairy ini ada panen juga sendiri mereka ada ayamnya ada juga sapinya jadi telur-telurnya itu milknya langsung dari sumbernya ada bi udah kenyang nih hmm hmm rice dairy farm and bakery bakerynya itu enak banget lembut aku sekarang lagi makan sundaynya tapi dapet abis enak karena tadi abis dari altumfest aku sudah makan jadi aku enggak pesen bakerynya di sebelah itu ada farmnya jadi sapi-sapinya ayam-ayamnya dimana mereka dapetin telur ya di farm itu let's see let's see let's see no parking anytime quiet please while watching cow being milk ini tempat dimana sapi-sapinya ini diberas quiet tempatnya wow 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 mana tuh sapi itu loh orangnya aku tadi udah minta izin untuk recording video disini ini bahunya manusuk cuy audio tour number one North Smithfield Rhode Island Rides Dairy Farm New England's Green Pastoral Arena New England's Green Pastoral Arena New England's Green Pastoral Arena next part next part next part next part next part first bikinnya di transfer ke situ dan belg belg bikinnya digun dan milk adalah homogenized iyalah kalau sukat cheese itu dari susunya milk lagi dan itu lagi farmnya michael, so many cows tiga dan empat Tidak ada di mana-mana Oh masih banyak lagi sapi-sapinya proses selanjutnya di sebelah sana Itu lho bakery-nya The rice dairy rice bakery Kita lihat sapi-sapinya Kalau di Indo banyak sapi ya Ada jika orang yang lihat Dry cow barn Ini aku yang lihat Ada jika orang yang lebih baik Ini dia dari sana Ada jika orang yang lebih baik Yang aku memiliki Dari kata-kata Dia menjelaskan Dia menjelaskan Ini jalan masuknya di Wrights Dairy Farm. Di jalan kecil sih, nggak terlalu gede jalannya, sebenarnya ini nih untuk wrong way, lihat bacanya wrong way, untuk entrance-nya aja, jadi main entrance-nya mesti dari sebelah sana. Tapi, I don't blame them, karena aku juga lagi nih, pertama kali aku kemari, bukan pertama kali, pertama kali aku kemari sendiri, sama juga masuknya dari sebelah situ, untungnya aja, aku tuh pas datangnya, pas weekdays, jadinya nggak seramai ini, udah gitu ya, mengizinkan aku masuk juga pegawainya. Balik lagi ya. Terima kasih ya, thank you for watching, and terima kasih udah demenin aku jalan-jalan. I hope you have a good day, God bless, bye.